Hai teman-teman, teman selamat pagi, halo teman-teman semua, yuk baca pantunuh hari berdasarkan bacaan hari ini, Senin 8 November 2021, bersama Fania, bersama Pening, bersama Kisya, dan Salatika. Gemah Santo Arnold Yangsen, Senin 8 November 2021, para pencinta sabda Allah, komunio artinya persekutuan, komunio merupakan harapan ideal sebuah kehidupan bersama, Para murid Yesus juga punya idealisme yang sama, persekutuan yang buyuk rukun, berwasa dan penuh iman. Kenyataannya tidaklah mudah, karena ada yang sombong dan ambisus, gila hormat, bahkan berani menyangkal dan mengkhianati sanggur. Yesus tahu situasi ini, dia juga sadar betapa pentingnya persekutuan yang kokoh kuat. Maka dia tegaskan, tidak mungkin tidak akan ada penyesalan, tetapi celakalah orang-orang yang mengadakannya. Setiap hari makan tempe penyetan, selalu begitu bila tak dibantu. Tak mungkin tak akan ada penyesalan, tetapi celakalah bagi penyesal itu. Para pencinta sabda Allah, Yesus mengharapkan agar setiap murid bisa menakta dan merawat persekutuan mereka lewat cara hidup yang baik. Berani mengegur dan mengingatkan, bila ada yang bersalah dan selalu siap untuk saling mengambil. Dengan demikian, komodio para murid Yesus tetap kokoh kuat dan menjadi contoh teladan yang menarik bagi orang-orang lain yang sedang mencari jagi diri. Siapapun tak mau dianggap salah, terlebih bila memang tak buat ulah. Bila saudara mu berdosa, tegurlah. Bila ia misal, ampunilah. Para sahabat pencinta sabda Allah, gereja persekutuan murid-murid Kristus di zaman sekarang, Tidak lukut dari unsur-unsur manusiawi dan duniawi yang bisa merusak persekutuan. Kita harus tepat dalam sasaran usaha kita untuk menemukan cara-cara yang benar, guna mengatasi aneka masalah yang bisa merusak persekutuan. Membuat pagak berbahan dasar baja akan membuat positifnya aura. Iman sebesar biji sesawi saja akan mampu mencabut pohon arah. Kita tetap percaya bahwa Allah sendiri berkuasa menuntung kita kepada kebaikan. Maka tugas kita ialah siap sedia menerangi dunia sekitar dengan kebaikan dan kasih Allah yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati. Semangat pagi. Selamat memperteku iman sambil mengembangkan semangat pengampunan. Salam senoja, sehat rohani, dan jasmani. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih. Daaah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.